Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa channel Laskar Mataram Raya di mana saja Anda berada pada kesempatan malam hari ini kami bersama teman-teman dari beberapa unsur salah satunya dari Kraton Yogyakarta dari Kraton Surakarta dari Padasuka Padipokan Sunan Kalijogo dari PWI Laskar Sabi Lillah dari Naat dan dari Alap-Alap Mataram serta saya sendiri Anda semua sudah tahu saya Panglima Laskar Mataram Raya dari persempatan kami pada kesempatan malam hari ini Anda semua sudah tahu ada sebagian oknum-oknum tidak semuanya melakukan kegiatan yang mendeskret mendigradasikan daripada marwah leluhur kita leluhur-leluhur nasantara ini disalin namanya menjadi salah satu klan yaitu terus terang saja klan Ba'alwi banyak daripada makam-makam leluhur kita leluhur Mataram khususnya yang diklam oleh mereka diganti namanya menjadi nasabnya ke Ba'alwi dan kesempatan pada malam hari ini kami di Jogja tepatnya di makam Nitian ingin meluruskan hal itu karena di dalam makam ini ada sebuah makam yang dulu itu oleh masyarakat disini seketal dengan Ibrahim dan sebagian orang menyakini ada juga sebagai juru martani tapi akhir-akhir ini berubah makamnya menjadi makam yang bagus dulu biasa makam seperti makam-makam Krakon sekarang berubah menjadi makam yang bagus dan diberi nama marga yang terus terang saja adalah Al-Idrus untuk itu kami bersama teman-teman dan ini kami tidak liar kami juga perwakilan dua kerajaan Mataram baik yang di Jogja atau Solo dan kami juga berserta Bapak dari TNI TNI Kuramil berserta Bapak Polri jadi mohon dipahami oleh semua teman-teman dan masyarakat Indonesia seluruhnya kami benar-benar tulus ikhlas untuk menjaga marwah leluhur kita leluhur Nusantara khususnya leluhur Mataram karena kebanyakan yang hadir disini adalah terah-terah daripada warga Mataram termasuk saya sendiri alap-alap Mataram dan semua yang hadir kesempatan hari ini mohon tanggapannya dari ini alap-alap Mataram tentang apa yang mau kita lakukan ini jadi ini sebenarnya sama seperti di tempat lain jadi memang disitu ada makam aslinya seperti yang di Sumo Diningrat Tempo dulu kita itu juga ini sama kasusnya cuman apa namanya ini sudah pernah dirubah juga menjadi Juru Martani kemudian dirubah menjadi Al-Alamah Abdurrahman Alaidrus nah ada yang lebih parah lagi disitu dituliskan Sultan Panotogomo itu kan sudah jauh apa namanya dari Pakam yang ada begitu terus untuk itu mohon saudara kami tanggapan dari Bapak pihak keamanan mohon maaf maaf Bapak Bapak hadir disini berdua menjaga kami jadi pihak keamanan dan kami sangat yakin negara mendukung langkah-langkah kami untuk membangkitkan lagi marwah leluhur kita Nusantara yang coba diganggu oleh orang-orang sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi mohon tanggapan Bapak terhadap apa yang kami lakukan ini kami tidak memprovokasi atau ingin membuat masalah dengan siapapun tapi ini murni karena ingin meluruskan sejarah negeri kita ini Bapak yang coba memang ada fakta-fakta yang dimana-mana dibelokkan ini termasuk tidak terlalu parah karena ada lagi yang lebih parah dari ini yang Alhamdulillah sudah kita bongkar kita luruskan dan pihak yang memalsukan pun juga sudah menyadari hal itu mohon tanggapannya untuk pesan bagi kami dan seluruh larat semuanya terima kasih peringkatan nama saya Pak Bang dan saya memang saya tugas di sini saya babi saya di sini ditemani sama rekan saya dari Pak Ali konteks kami sebagai aparat kewilaihan menjaga sampai terjadi hal-hal yang diinginkan mungkin ada yang kurang 7 atau kurang apa ya kurang berbeda berbeda pendapat tadi makanya kami di sini hadir cuma menjaga sampai tidak terjadi hal yang tidak terima kasih Bapak atas apa yang dilakukan kepada kami menjaga keamanan dari semuanya karena memang dalam urusan ini pasti ada prokuntra tapi yakinkan bahwa kami semua bersama teman-teman ini tidak punya maksud apa-apa kita hanya orang-orang yang cinta kepada leluhur kita sendiri terutama kami terahmataram ingin leluhur kami jangan tolong jangan diwek-wek bahkan leluhur siapapun yang memang orang-orang pahlawan nusantara leluhur nusantara tolong jangan diwek-wek nanti anda akan kena batunya karena manuskrip-manuskrip itu masih tercatat rapi di dalam kraton-kraton dan dimana saja terbeda di seluruh Indonesia ini makam-makam tua itu masih ada manuskrip-manuskrip maka jangan main-main saudaraku semua siapa saja saya tidak pandang perlu siapapun orangnya tolong jangan main-main merubah sejarah republik ini jangan engkau jadikan leluhur-luhur kami ini main-mainan kalau anda memainkan leluhur kami kami tidak akan tinggal diam sebenarnya ini hanya ini banyak yang hadir di sini tapi hanya ini perwakilan dari kami saja yang siap di ini terus selanjutnya itu dari mohon pak ini perwakilan dari Traton Surakarta juga Gawantara juga mohon dan untuk rencana pelurusan ini diikuti berbagai elemen masyarakat dari mulai organisasi-organisasi masyarakat Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah nah elemen-elemen masyarakat yang ada dari mulai Perintah Gusti Yudo Di Kesultanan Yogyakarta Untuk meluruskan Makam ini Kemudian Dari Juga Kasunanan Atau Mataram Surakarto Hadiningrat Kemudian dari Naat Yogyakarta Dari Alapalap Mataram Kemudian Laskar Mataram Raya Kemudian Juga ada dari PWI Perwakilan dari Gawantara Juga ada Kemudian dari Banser Juga bersiap Dilokasi dan Juga dari Polsek Juga bersiap disini Juga dengan masyarakat Sekitarnya Demikian Juga dari sub indo by broth3rmax